Beralih ke pemilihan Bupati Serang 2024, 10 kepala desa di Kabupaten Serang diperiksa Badan Pengawas Pemilu Bawaslu. Mereka diduga melanggar netralitas ASN setelah laporan dari warga terkait tukungan pada salah satu pasangan calon. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serang, Banten menggelar pemeriksaan terhadap 10 kepala desa yang ada di Kacamatan Mancak. Pemeriksaan digelar secara tertutup dan didampingi oleh kuasa hukum. Kuasa hukum kepala desa Dadi Hartadi mengatakan setiap kepala desa dicecar 23 pertanyaan dari Bawaslu. Para kepala desa tersebut mengaku tertarik dengan visi misi pasangan calon Bupati nomor urut 2, Ratu Zahiyah Najib Hamas. Namun pernyataan kepala desa dilakukan jauh sebelum masa kampanye dan penetapan calon. Sehingga laporan dilakukan oleh tim paslon nomor 1 dinilai tidak memenuhi unsur. Jadi itu video dibuat jauh sebelum penetapan calon di tanggal 22 September oleh KPU. Dan jauh sebelum adanya pengundian nomor urut. Memang ada, tapi jauh sebelum artinya belum ada yang namanya calon gubernur dan wakil gubernur. Karena secara formil belum ada produk hukum dari KPU yang menetapkan mereka sebagai calon. Ketua Bawaslu Kabupaten Serang memastikan, dari 10 orang kepala desa yang dilaporkan, 1 orang kepala desa mangkir panggilan Bawaslu. Namun hal ini tidak mengganggu proses pemeriksaan. Semua kepala desa, dari telapor, kardes yang 10 desa itu ada 1 desa, 1 kardes yang nggak bisa hadir, dan juga belum ada keterangan kenapa dia tidak hadir atau tidak. Tapi walaupun tidak hadir, kepala desa itu maka tetap untuk apa-apa kita akan lanjutkan. Selanjutnya gimana ini? Ini kepala desa sudah kita panggil, nanti hasil semua klarifikasi, keterangan klarifikasi, keterangan saksi, semua nanti akan kita bahas bersama teman-teman datang dulu, bersama teman-teman kecaksaan, dan juga teman-teman kepolisian. Ketua Bawaslu Kabupaten Serang menambahkan, jika terbukti ada pelanggaran, maka para kepala desa terancam untuk diperhentikan. Telapor juga bisa dipenjara dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan, dan denda Rp600.000. Suhendi, Jawa Post TV, Kabupaten Serang, Bantan.